Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, gimana kebari hari ini? Semoga disehatkan selalu ya Oke, untuk video kali ini kita akan Review golok sembeli yang paling panjang Yang pernah kita buat Dengan bahan baja yang modern ya teman-teman Oke Untuk lanjut video ini, teman-teman jangan lupa Bantu subscribe, karena 10.000 subscriber Kita akan adakan giveaway Berupa pisau buscrap Survival, dan lain-lain ya Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Langsung aja digasgen di subscribe ya Dan jangan lupa like, komen ya Yang mau didiskusikan boleh komen-komen Tipis-tipis di kolom video ya Oke, langsung saja teman-teman Boleh lihat kesini ya Pasti teman-teman semua penasaran Isi yang ada di dalam peti ini ya teman-teman Oke, langsung saja kita buka ya Buat teman-teman semua nih ya Pasti penasaran nih dalamnya apa Oke Uh, mantep banget nih teman-teman Bisa dilihat kameramen ya Tuh Tuh ya, bagus banget ya Nih, kita Perlihatkan Golok sembelihnya ya Bagus banget teman-teman Tuh Oke, boleh detailnya dilihat dulu ya Oke Nah, ini golok sembelih yang panjangnya 40 cm Dengan kayu yang bagus banget Yaitu kayu-kayu jati burl amboina ya teman-teman Sangat eksotik, sangat menawan banget ya Tuh Sangat eksotik, sangat estetik banget nih Kayunya ya Dan pada bagian gagangnya dari bahan tulang ya Eh, sorry Tanduk rusa Dengan pin mozaik ya Dengan pin mozaik Dengan logam kuningan tuh Ada eksotik dari logam kuningannya juga ya Dan ada simet-metik dari tanduk rusa juga ya Nih, bagus banget teman-teman Jarang-jarang kita buat model seperti ini ya Kita buka Dan cara bukanya Seperti yang saya tutorialkan di video kemarin ya Jangan sampai terkena matabilahnya yang tajamnya tuh Jangan sampai terkena kayu yang bagian atasnya ya teman-teman Wuh, mantap banget Udah sangat kinclong ya Tuh Udah sangat kinclong Bisa ngaca alias mirror police Panjang bilahnya 40 cm Tebalnya mencapai 4 mm ya Sampai 5 mm ya 4 sampai 5 mm Terlebarnya mencapai 4 cm Modelnya model kukri, semi kukri Gagangnya Disarang 13 cm ya Bagus banget teman-teman 13 cm ya Nih Buat yang mau order Langsung aja karena stoknya tinggal terbatas ya Oke, tanpa Basa-basi Kita langsung saja tes ketajamannya ya Oke, sekarang kita akan review Dari tes ketajaman Dari Bohler ini ya teman-teman Pastinya sudah sangat tajam ya Soalnya sebelum kita kirim Kita pastikan asa ulang ya Bismillahirrahmanirrahim Ramping banget Halus banget ya Coba kita satu lagi ya Kita review singkat aja Mantap Kita tes lagi ya teman-teman Ke plastik Bismillahirrahmanirrahim Bisa dilihat teman-teman Halus banget ya Oke, mantap Ya, sekarang kita tes ke media kertas Sudah enteng banget teman-teman Kalau ke media kertas tuh Bentuk es Enak banget Halus banget Tanpa ada hambatan ya Oke, mantap banget Ini udah ada ukir pemesannya ya Jadi Ini udah ada yang order Sebetulnya Cuman buat teman-teman yang mau order Jangan khawatir Karena stoknya masih ada ya Beberapa lagi Kalau saya cek terakhir tuh Ada satu lagi ya stoknya Masih ada satu lagi Kalau stok yang lainnya on process ya Oh ya Untuk Bapak Sheripudin juga Udah order Pisau yang kemarin kita review ya Nih Pisau yang kemarin kita review Ini sarungnya terbuat dari sarung kulit sapi asli Asli buatan dari Cibatu ya Bilahnya dari bahan baja HSS Ini udah ada ukir nama dari pemesannya juga ya Nih Gagangnya dari sunokling Udah full tank juga Jadi gak bakal lepas ya Panjang bilahnya 10 cm Oke, ini pisaunya ya Kita akan tes Coba tajamannya Oke Udah tajam juga ya pisaunya Oke, jadi sekian untuk tes ketajaman Dari golok sembelihnya Sampai pisau yang skinnernya ya Jadi kita insya Allah akan kirim ya Hari ini Dan buat teman-teman yang berminat Dengan goloknya atau pisaunya Langsung aja hubungi whatsapp ya Di 0821 22 509 172 Oke, sekian Semoga videonya jadi referensi Buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh